Intro Berbi Kumalasari diduga bohong soal rumah mewah dan toko belian Psikolog sebut indikasi mitomania Dilansir Tribun News Bogor.com Kasus video ikan asin yang menjelat kali giranjar membuat kehidupan pribadi Berbi Kumalasari diungkap satu persatu ke publik Hal itu dikarenakan Berbi Kumalasari gemar pamer barang-barang mewah Sebelum terkena kasus ini Namun saat ditelusuri rupanya ada beberapa kemewahan Seperti rumah dan toko belian yang diklaim miliknya Ternyata sesungguhnya milik orang lain Beberapa kebohongan yang dilakukan oleh Berbi Kumalasari itu pun satu persatu mulai terkuat Rupanya dari sisi psikologis kebiasaan pamer yang dilakukan Berbi Kumalasari Dan ternyata bohong itu adalah gangguan Seorang psikolog menyebut bahwa kebiasaan yang dilakukan Berbi Kumalasari itu diindikasikan gejala mitomania Dilhasil dari Tribun News Bogor.com dari Tarayangan Serib Berita Siang Senin 15 Juli 2019 Psikologis menjelaskan terlebih dahulu apa itu mitomania Mitomania itu diambil dari dua kata yakni Mait dalam bahasa Yunani yang artinya mitos Dan mania dalam bahasa latin yang artinya sebuah gangguan katanya saat diwawancarai Ia pun menyebut kiri-kiri mitomania itu yakni rasa bahagia yang berlebihan atau lebih dari biasanya Jadi itu artinya ada sebuah gangguan Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan emosi yang berlebihan atau eksismen Jadi kebahagiaan rasa ceria gembira yang dalam kadar lebih dari biasanya Bebernya Kemudian saat ditanya apakah Berbi Kumalasari terindikasi mitomania Ia membutuhkan pembuktian akan kebohongan tersebut terlebih dahulu Kalau kita lihat apakah itu bohong atau tidak mungkin perlu dipastikan lebih lanjut Namun kalau buat saya itu sebuah upaya dia untuk mempertahankan diri katanya Jadi kalau kita lihat apakah itu sebuah kebohongan Pastinya setelah ada pembuktian ia kebohongan tambahnya Menurutnya Berbi Kumalasari berbohong untuk menjaga popularitas dan nama baiknya Namun yang saya lihat bukan semata-mata hanya kebohongan Tapi usaha atau upaya nyata untuk dia mempertahankan kenyamanan diri Bisa popularitas nama baik atau memang atensi dari publik untuk dia Jadi kalau saya lihat ada unsur-unsur itu yang dia tunjukkan jelasnya Sementara itu pakar ekspresi dan aura Jenglaras juga membenarkan Kalau apa yang diakui Berbi Kumalasari selama ini tidak semuanya benar Hal itu terutama saat Berbi Kumalasari sedang membicarakan gulian mahal Dari aura yang saya tangkap pada saat Berbi Kumalasari membicarakan gulian itu bohong katanya Meski tak semua barangnya palsu namun Jenglaras melihat ada aura kebohongan Yang dilakukan Berbi Kumalasari Dari salah satu benda-benda dia tak semua kawe atau palsu Cuma saya baca dari mimik mukanya, dari senyumnya, dari gayanya dia, auranya Pada saat itu dia bohong jelasnya Ia pun menjaparkan alasannya yang Berbi Kumalasari terlihat menunduk saat menjelaskan soal beliannya Hal itu biasanya mengindikasikan kalau seorang sedang berbohong Sangat terasa oleh saya bahwa yang diucapkan gak benar Dari mimi aura dia tertunduk dan saya melihat cahaya kebohongan disitu Kurang plus juga Kayak tertekan Jadi apa yang dia ucapkan dalam hatinya gak sama katanya Berapa kebohongan yang dilakukan Berbi Kumalasari itu pun satu persatu mulai terkua Selain mengaku punya banyak rumah Berbi Kumalasari pun sempat mengklaim punya toko belian Berbi Kumalasari dan Gali Kilanjar bahkan pernah mengajak teman dan tim selebritan setuju Ke toko beliannya yang ada di Pasar Baru, Jakarta Pusat Ketika sampai di toko belian yang diklaim miliknya Berbi Kumalasari bertindak Seolah pemilik toko belian tersebut Tak segan Berbi Kumalasari bahkan menunjukkan belian-belian yang dipajang disana Dan disini banyak pilihan Ada Liontin, Dingkin, Kalung, Belian semua Dan disini kita bermain di belian Eropa Harganya juga lebih mahal Tutur Berbi Kumalasari pada Desember 2018 Ini dua karat karena sertifikat GIA harganya 800 juta tambahnya Teman Berbi Kumalasari ini pun tampak percaya kepada Berbi Kumalasari Lantaran terlihat istri Gali Kilanjar ini memakai belian-belian tersebut di jari tangan dan lehernya Kini pasca suaminya Gali Kilanjar terseret kasus hukum soal ikan asin Klaim Berbi Kumalasari tersebut punya toko belian pun ini diragukan Untuk mengonfirmasi apakah pernyataan Berbi Kumalasari ini bohong atau tidak Tim Insetran TV pun mendatangi toko belian yang diklaim milik Berbi Kumalasari Sang wartawan pun bertanya pilihan pemilik toko belian apakah itu adalah Berbi Kumalasari Orang yang berjaga di toko belian tersebut dipanggil sang wartawan dengan sebutan kokoh Meski enggan untuk diekspos wajahnya Muluskan aja nih bener atau enggak Karena sudah beredar videonya Sekalian kokoh kalenifikasi ujar sang wartawan Iya sama bos kita enggak mau berurusan lagi ujar seorang wanita juga ada di toko belian tersebut Karena terus disak sang koko akhirnya membongkar dan menegaskan bahwa toko beliannya ini bukanlah milik Berbi Kumalasari Janganlah biarin aja dia ngaku-ngaku ujar sang koko Sekarang biarin aja dia ngaku cuma maksud saya enggak mau diekspos saya enggak mau dia mau bilang apa Pokoknya ini bukan punya dia aja tegasnya lagi Terima kasih telah menonton